Menteri Perang Resim Sionis dalam pidatonya mengatakan bahwa pasukan Israel tidak akan meninggalkan Gaza sebelum seluruh tawanan dibebaskan. Padahal sebelumnya pejabat Resim Sionis mengatakan bahwa target utama serangan ke jalur Gaza adalah menumpas habis Hamas. Yoav Gellan, Sabtu 25 November 2023 mengatakan, kami akan memanfaatkan kesempatan apapun untuk memulangkan semakin banyak sandera, dan setiap perundingan untuk membebaskan sandera akan diperhatikan secara serius. Statemen Menteri Perang Resim Sionis ini disampaikan setelah Hamas sempat menangguhkan pembebasan tawanan tahap kedua di Gaza, karena Resim Sionis melakukan pelanggaran kesapakatan. Sayap Militer Hamas, Brigad Al-Qasam, mengabarkan pembebasan tawanan Israel, tahap kedua, dilakukan dengan syarat Resim Sionis, mengizinkan truk-truk bantuan kemanusiaan masuk ke Polara Gaza. Menurut keterangan Brigad Al-Qasam, Resim Sionis tidak mematuhi syarat-syarat pembebasan tawanan yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak. Pembebasan tawanan Hamas dan Israel, tahap kedua yang dilakukan hari Sabtu, di hari kedua gencatan senjata, membebaskan 56 tawanan dari kedua pihak.